bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua sahabat heroes ya mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat alafiat ya kita masuk di hari selasa wow hari selasa ya sudah tidak terasa di hari senin saya membahas tentang bela negara pada hari selasa ini saya membahas tentang budaya loka karena kita berada di kabupaten kerawang makanya browser saya ini adalah tentang kabupaten kerawang ya apa sih yang ada di kabupaten kerawang sebetulnya banyak sekali budaya yang ada pada kabupaten kerawang tapi sebelum kita masuk ke salah satu materi tentang budaya lokal yang ada di kabupaten kerawang kita berdoa terlebih dahulu guys supaya apa mendapatkan keberkahan dalam proses pembelajaran berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing saya persilakan selesai selesai terima kasih setelah kita browsing melalui google dan google kita ketikan dengan kata kunci kerawang maka kita akan menemukan beberapa informasi-informasi yang ada pada kabupaten kerawang ya seperti misalnya disini kerawangkab.go.id ini adalah situs resmi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kerawang jadi kalau kalian ingin mendapatkan informasi-informasi tentang kabupaten kerawang silahkan kalian bisa kunjungi website ini yaitu kerawangkab.go.id ini adalah bupati kerawang dan yang ini adalah wakil bupati kerawang Dr. Selika Nuraha Biana dan Haji Ahmad sebagai wakilnya Zamat Kashari S.A.G mohon maaf kalau ada penyebutan kesalahan nama ya nah seperti itu nah yang baru saja di launching itu tentang bupati sambut kedatangan tim wassef penanganan percepatan COVID-19 kodam ketiga Siliwangi nah disini adalah semua informasi-informasi tentang kabupaten kerawang bahkan infolockernya pun kalian bisa akses langsung infolocker.kabupatenkerawang.go.id disini kamu akan mendapatkan berbagai macam informasi tentang kabupaten kerawang oke seperti itu dan wikipedia pun juga ada wikipedia pun juga ada kabupaten kerawang nama latinnya seperti ini adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat Indonesia ibu kotanya adalah Karawang kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Bekasi kabupaten Bogor di barat Laut Jawa di utara kabupaten Subang di timur dan kabupaten Purwakarta di tenggara serta kabupaten Cianjur Cianjur di selatan oke ya sedikit informasi kamu bisa saya searching aja disini karena nanti kita akan belajar budaya lokal dari wikipedia ini yang kita dapat dari google ini tentunya oke kita coba apa sih yang sangat booming di kerawang itu ya yang kita tahu bahwa kabupaten kerawangan terkenal dengan dunggung padinya ya nah makanya kita coba akan membahas tentang hajat bumi di kerawang hajat bumi di kerawang lestarikan budaya lokal walaupun ini di update tahun 2017 ya saya rasa tidak ketinggalan zaman tapi ini masih dipakai saat ini sebagian daripada masyarakat yang ada di kerawang kita baca sedikit pemerintah desa desa pacing melakukan kegiatan helaran budaya helaran budaya hajat bumi tersebut dilaksanakan setiap tahun memasuki masa tanam padi dan pala wijah ya menurut kepala desa pacing wawan zailani mengatakan kegiatan helaran budaya diawali kegiatan istigosa yakni pengajian secara umum kemudian acara hajat bumi serta malam harinya pagelaran kesenian topeng seperti apa sih hajat bumi itu ya oke kita buka youtube ya tentunya sekarang kita coba cari budaya hajat bumi nah kebetulan disini ada channel youtube kerawang terima kasih yang telah mengupload video ini kita coba lihat seperti apa reaksion atau seperti apa kirap hajat bumi ini ya di kebupaten kerawang oke kita simak silahkan selamat menyaksikan ini adalah bentuk syukuran hajat bumi ini di kampung tegal tanjung kerawang nah kita baca dulu deskripsinya supaya apa kita tidak gagal paham disini assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat datang di channel youtube kerawang sebuah penghormatan dan penghargaan bagi kami untuk anda karena sudah mengunjungi vlog dan video saya ada beberapa video campuran di channel ini mulai dari tutorial cerita misteri cerita misteri kuliner vlog libadi vlog kegiatan sekutar kerawang penelusuran live maupun offline tentang misteri dan masih banyak lagi nah seperti itu special thanks to al-creo panitia dari pemuda karangtaruna pelurahan karangkawitan para seseku dan para budawiyawan al-community of sunda dan kerawang al-sponsor semua lapisan masyarakat yang berada di lingkungan acara kirab budaya oke kita langsung saja let's continue kampung tegal tanjung nah seperti ini ya guys oke untuk kata kunci pertama kita dapat adalah hajat bumi huruf kecil semua dan menggunakan spasi hajat spasi bumi huruf kecil itu adalah kata kunci yang pertama oke kita coba cepatin ya saya salah menyebutkan syukuran hajat bumi tegal tanjung RW19 kelurahan karangkawitan kecamatan kerawang barat kabupaten kerawang hayu hayu orang sasarengan ngamunul leh ya mohon maaf kalau saya salah menyebutkan ya seni sareng budaya tradisi nah kita baca lagi disini gitu kan supaya kita lebih paham lagi konsep tahun sekarang hajat bumi yakni ngaji diri dan ngaji rasa dengan demikian dua konsep tersebut akan terasa bagi masyarakat tentang rasa syukur terhadap Allah SWT karena hasil bumi yang melimpah nah itu adalah pengertian daripada hajat bumi yang artinya adalah memberikan rasa syukur terima kasih banyak atas rezeki yang diberikan seperti itu ya dikatakan juga dengan memanjatkan puji syukur atas hasil bumi yang melimpah yang dirasakan oleh para petani dan masyarakat patut kiranya rasa syukur itu terus dilakukan setiap harinya supaya apa yang diraih selama hasil bumi yang melimpah menjadi ditambahkan lagi ya intinya mah kita selalu bersyukur ya ketika kita diberikan sebuah kenikmatan ya Alhamdulillah ketika kita diberikan kesehatan ya Alhamdulillah karena apa kita menikmati syukur yang telah diberikan termasuk dengan budaya lokal yang ada di Karawang ini yaitu hajat bumi di Karawang seperti itu ketika manusia itu bersyukur maka Allah SWT akan menambahkan nikmat yang lebih banyak lagi dengan cara gelar larang budaya oke kita lanjut lagi mungkin kalian asli orang menekungkan rumah melihat seperti ini ya ketika ada yang namanya kami muka tutup ini tahun 2019 tapi menurut saya tutunggu karena dari tahun ke tahun namanya budaya yaitu pasti pengalun kemanggung asang rumuh karena itu yuk sekarang melunggu biar bagi batang kanjutruyum membrang batang jadwal putih belakon ke suks lalu apa sih sebenarnya gitu kan ya hajat bumi adalah budaya masyarakat dan petani kemudian kesenian tradisional pun perlu dilestarikan kita berkewajiban untuk terus mempertahankan budaya leluhur kita apalagi kerawang di terkenal dengan kesenian tradisionalnya seperti apa nah ini yang akan kita bahas nanti next time pertemuan next time kita akan mengetahui tentang jahit pongan topeng cleaningan dan berbagai jenis kesenian tradisional yang ada di kerupatan kerawang so jangan lupa untuk subscribe like share dan komen video ini apabila video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua thank you for watching this video untuk kata kunci yang kedua adalah karawang huruf kecil semua yang pertama apa tadi hajat bumi huruf kecil ya hajat sepasi bumi huruf kecil semua jangan gunakan huruf kapital yang kedua kata kuncinya adalah karawang huruf kecil semua oke habis ini kita akan masuk ke dalam materi ya tentunya jangan lupa untuk selalu berusaha untuk mendapatkan informasi pembelajaran dengan baik thank you for watching this video gak kerasa waktunya sudah 11 menit saya rasa cukup terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh